Hai guys welcome to mochen susan YouTube channel Oke hari ini aku mau bahas mengenai masalah Herdburn dan cara mengatasinya Herdburn itu adalah rasa terbakar di dada kok bisa dikatakan terbakar ya karena saking panasnya jadi seakan-akan kayak sensasi kebakar oke Nah itu penyebabnya apa karena Anda mungkin habis salah makan salah makan di sini adalah makan makanan yang merangsang produksi asam lambung anda berlebihan misalnya makanan bernemak tinggi makanan bersantan makanan yang pedas asam kecut dan makan daging yang susah dicerna dan butuh asam lambung banyak untuk mencernanya oke nah sebenarnya pertama itu enggak di dada dulu tapi di perut dulu perut Anda tuh rasanya panas itu pernah di dalam itu kalau ada panas terus perih kotak makan tuh gampang perih dulu hati kalau udah gitu terus panas kembung Hai anak asam lambung terlalu banyak di dalam terus ada rasa mual juga Nah kalau udah nyampe lewat di les otot les atau katuples itu lower is of agar spring jari tuh nanti ada rasa kepingin Anda itu kayak kepingin sendawa-sendawa gitu sendawa-sendawa itu bukan kayak orang habis makan sendawa normal gitu enggak tapi kayak di sendawa-sendawa ini karena nggak nyaman tadi gitu uh 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 oh my god terus nyampe di area dadah sini rasanya terbakar mulai rasa panas-panas sampai kebakar terus sampai di tenggorokan itu rasanya kayak ada sesuatu yang mengganjal jadi apa sih rasanya kayak ada sesuatu bongkahan gitu kayak menghalang-halang kita mau makan mau teman mau apa nggak susah gitu ada kok di Ronson sebenarnya nggak ada apa-apa yang cuma asam lambung naik aja gitu terus mulailah muncul sensasi rasa tidak nyaman di tenggorokan terus radang tenggorokan itu karena iritasi jadi asam lambung itu kan sifatnya korusif ya ya kalau di lambung sih nggak masalah karena dinding lambungnya tegel tapi kalau udah naik ke atas masuk kerongkongan masuk ke tenggorokan itu sudah mulai bikin radang dimana-mana terus nanti kalau sudah sampai lidah tuh bisa lidahnya putih kalau misalnya cairan pedunya ikut naik itu biasanya lidahnya campur warna-warna warna-warna lainnya kayak misalnya ada kuning-kuningnya gitu putih campur kuning lah ya terus rasanya itu lidahnya itu pahit asem kejurut gitu terus nanti udah sampai ya mulut rasanya kayak kayak anak-anak kecil tuh kayak gomoh gitu kepingin itu ngeludah terus ngeludah ngeludah terus kayak nggak sabar nanti lama-lama bisa muntah oke nah kalau misalnya kalian ngalami itu baru nyampe di area dada sini itu mungkin kalau misalnya dokter kasih kalian obat penekan asam lambung kayak omiprasol atau suprasol atau obat apapun yang dikasih sama dokter untuk menekan asam lambung itu kalian minum aja itu nanti kalau misalnya udah redah baru bisa makan tapi kalau misalnya udah lewat di daerah tenggorokan sini kalau aku pribadi diminumin obat penekan asam lambung nanti obatnya mah dimuntahin jadi kalau aku sih lebih ke muntahin dulu asam lambungnya dikeluarin yang bikin tidak nyaman tadi baru setelah itu baru minum suplemen ku baru bisa makan karena kalau asam lambung dalam posisi kayak gitu diobatin keluar lagi biasanya kok di rumah sakit disuntik ya kan karena obatnya nggak bisa masuk tapi seluruhnya ada dua macem yaitu kamu minum obat penekan asam lambung atau dimuntahin gitu supaya logah memang pengobatan asam lambung itu nggak bisa instan dan butuh proses kalian harus bisa mengendalikan diri dalam hal makan juga karena kalau biasanya orang sudah makannya sudah terlanjur suka yang enak-enak yang misalnya makanan enak tuh makan berlumat tinggi bener nggak sih jadi kalau itu nggak bisa ngontrol itu ya baru enak sedikit minum suplemen ku terus balik lagi makan sembarangan karena sudah merasa enakan belum waktunya untuk berhenti minum obat udah dibentikan duluan ah udah enak nanti terus makannya sembarangan kumat lagi saya tuh kepengen kalian yang minum suplemen ku itu bener-bener ngikutin saranku gitu supaya apa supaya semuanya tuh nggak sembuh kambuh-sembuh kambuh capek tuh ya sembuh kambuh terus jadi buat kalian yang mau betul-betul sembuh dengan pola saya dengan cara saya sembuh dulu jadi ikutin aja saranku dan kalau bisa berubahnya yang komplit supaya pas sepak sasaran gitu loh kadang-kadang ada orang tuh ngomong sama saya mbak saya udah minum obatnya suplemennya tapi kok rasanya masih kayak gini ya misalkan nanti tanya dia pasti campur sama obat lain jadi kayak saya nggak fokus gitu loh ya buat kalian yang bener-bener mau sembuh ayo dong kita saling bantu gitu obat saya nggak bisa diklaim atau suplemen itu nggak bisa diklaim apakah jaminan sembuh atau gimana ya saya kembali lagi bilang kalau itu tuh harus ada koordinasi juga kalau kalian nggak mau jaga makan minum suplemen saya tapi nggak mau jaga makan ya ya percuma itu uangnya dibuang untuk beli obat tapi dirinya sendiri nggak mau ngendaliin Nah kemarin ada konsumen saya dia minum suplemen saya tapi masih nyocol sambel makannya masih sembarangan ya susah itu loh itu kepengen kalian tuh bener-bener semuanya itu maksimal oke oke segitu dulu buat kayak mau ada suplemen bisa kontak saya